Dukanya yang namanya medan terjal ya mas ya, saya pernah terjatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk episode kali ini sangat luar biasa sekali Saya kedatangan narasumber ya Jauh-jauh dari kota Reyok ya Kota Reyok, Ponorogo Dan ini sudah hadir di studio yaitu Ustadz Sungkono Assalamualaikum Ustadz Ini dapat info bocoran Ustadz Sungkono ini ada program yang namanya dakwah ke pelosok desa Seperti apa itu Ustadz? Dakwah ke pelosok desa itu kan timbul dari pemikiran seperti ini Dakwah kalau itu di daerah kota Dengan medan geografis yang jalannya lebih lapang, lebih halus, lebih fasilitas, lebih komplit Saya yakin dengan sendirinya sudah berjalan dengan bagus Nah menjadi tantangan kami Gimana punya program yang dikatakan dakwah pelosok desa Dengan medan yang begitu berat Karena ini memang betul-betul di pegunungan Jadi awal mula dari 4 tahun yang lalu kita rintis Itu bahkan jalannya belum sebaik sekarang Jadi masih makadam, masih ada yang tanah Bahkan hanya bisa dilewati sepeda motor Nah disana menginspirasi bahwa bagaimana di pelosok desa pun ada yang peduli Terhadap program dakwah Terus dari awalnya merintis seperti itu kendala yang dominan apa? Ya medan Kemudian nanti pengaruh cuaca juga Terus kemudian Transportasi Transportasi yang saya bilang tadi Karena awalnya juga perjalanannya kami belum punya fasilitas motor yang bagus saat itu Yang penting hanya bisa dipakai aja Terus kemudian mengalir Mengalir ya Jadi Dan subhanallah di pelosok desa itu Banyak sekali anak-anak kecil usia dini Yang memang Belum banyak yang katakanlah bisa baca tulis Quran Oh gitu ya Kita sebenarnya programnya tidak terlalu istimewa Jadi kita bentuk TPA-TPA Taman pendidikan Al-Quran Taman pendidikan Baca tulis tadi Awalnya seperti itu Berarti Terus berarti respon dari masyarakat sendiri seperti apa? Subhanallah bagus Bagus ya Jadi Kan ada satu kisah nih yang mungkin saya sampaikan Kami pernah berkunjung di satu pelosok desa itu Padahal saat itu cuma ingin selatu rohim Ingin selatu rohim Oh iya ke rumah sahabat Oke Terus kemudian Gak salah waktu itu pas Memang Memang Hari Jumat Hari Jumat Nah otomatis kita ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Sholat Jumat Ternyata Lokasi Kami Kami untuk jalan ke masjid itu Jauh Jauh ya Jalan kaki Oh Nah sampai di masjid Kita tetap melaksanakan sholat Namun Jamaahnya tidak sebagaimana di kota mas Maksudnya Jumlah Jamaahnya Iya Jumlahnya ya Nah Tapi tetap kita jalankan Karena kan Faktor di satu tempat seperti itu Tetap jalankan saja Masalah Darurat Darurat Namun disitu menginspirasi Bahwa Ini Jamaahnya tidak banyak yang Mau sholat itu karena apa Mungkin pendidikan dakwahnya kurang Keilmuannya kurang Nah itulah yang menginspirasi Wah perlu nih dibikin dakwah Yang Mau ke pelosok desa Oh seperti itu Terus Ini Ustaz Sungkono ini Dalam menjalankan Misinya ini Itu sendiri Atau dibawah yayasan Atau seperti apa Yayasan Jadi kebetulan Saya juga menjadi Seorang ketua yayasan Ketua yayasan Namanya yayasan Mukti Wibawa Ponorogo Mukti Wibawa Ponorogo Wih Seperti itu Jadi Dakwah pelosok desa Menjadi program di dalamnya Program di dalamnya Iya betul Terus ini Ustaz Untuk Mohon maaf Untuk pendanaan operasionalnya Seperti itu Yang murni dari yayasan waktu itu Dari yayasan Untuk operasional kita Yes Bensin apa Itu Kita alokasikan Kita programkan dari yayasan Iya Betul Jadi Mungkin Cara ya Untuk mendapatkan dananya Itu kan pasti Ini masuk-masuk-masuk Di kendala ya Selain medan Menurut saya Itu adalah pendanaan Artinya Dengan lokasi medan Yang sedemikian rupa Otomatis Selain dibutuhkan Semangat Dan sebagainya Perlu direnovasi Perlu fasilitas Untuk masjidnya Itu Donatur dengan sendirinya Oh berarti Belikan karpet Oh saya ikut belikan Untuk Anak-anak belajar RTPA Oh saya yang membelikan Wah biasa Oh berarti Bahkan Tanpa kami minta Tapi karena melihat Kegiatan tersebut Yang bisa kita update Facebook Atau apa Akhirnya Dengan sendirinya Orang-orang tersebut Atau Maaf Donatur-donatur kami itu Punya rasa simpati Yang luar biasa Itu saja Untuk pendanaan Alhamdulillah Donatur luar biasa Lancar ya Ini yang bikin Menambah semangat Semangatnya lagi begini Awal melakukan itu Kan baru satu tempat Baru satu tempat Dan langsung kami Praktik disitu Nah Alhamdulillah Perjalanan dalam Kurun waktu Empat tahun ini Lahirlah Sahabat-sahabat baru Yang mereka pun Dengan semangat Ikut terlibat Dalam Program Bahkan memang Domicili disitu Akhirnya menjadi tim kami Di dakwa pelosok desa Domicili Di pelosok desa Di desa yang Target tadi Terje tadi Gitu Berarti ada Semacam Perkerutan gitu Iya Dan Alhamdulillah Selain kesadaran sendiri Mungkin ya Prosentase terbesar Kesadaran sendiri Dan saya mengartikan itu Hidayah Allah Amin Terus dakwanya sendiri itu Tadi dikatakan ada Berarti bukan murni dakwah Dakwah apa namanya Saya bilang Ceramah gitu Bukan ya Jadi Meliputi apa aja Jadi gini Segmen kita Yang pertama Kan anak-anak Nah yang anak-anak ini Pasti kita dirikan Kayak Madin Matresa Dinia Dan hari ini Jenengan dirikan Atau Mengelola yang sudah ada Mendirikan Mendirikan Jadi Madin ini Kita dirikan Di satu Desa namanya Desa Gedangan Kecamatan Ngorayun Itu satu lokasi Kabupaten Ponorogo Iya Itu satu desa yang Bersebelahan dengan Tenggalek dan Pacitan Jadi udah ujungnya Ponorogo Pegunungan itu Nah Akhirnya Hari ini kita proses Bikin satu gedung Madin Ini sudah Sampai di Cor Tiang Nanti menyusul ke Cor Sama pakai Herbal Ruangan satu kelas Dan Madinnya sudah Ada di sini Pakai Herbal Gak batu bata nanti Pakai Herbal Cornya Itu yang sistem Baru itu kan Iya Kontrusi besi Tinggal ditempel Tempel Tempel gitu Betul Lebih efisien Lebih cepat Betul Terus biayanya juga Lebih murah Lebih murah Terjadi Luar biasa Terus kemudian yang kedua Ternyata begini Setelah anak-anaknya Tadi berangkat Ngaji Oke Nah ini Timbul satu kekuatan baru Ibunya Bapaknya Itu Ingin Menginginkan Ada pengajian Nah Karena disana adalah Kultur Budayanya Di desa Kita Jadwal pengajiannya Pake Kayak Akad Kliwon Akad Pon Akad Wakil Seperti itu Sehingga yang menjatuhkan Mereka sendiri Ustaz nanti ngisi di masjid saya Akad Wakil Nanti yang hadir ibu-ibunya Yang awalnya Kemarin mungkin Nganter anaknya Mereka tumbuh kesadaran Ayo Ibu-ibu juga ikut Atau mungkin Dibarengin dengan Adat disana Mungkin Kalau akad Kliwon Ada acara apa Terus digabung Gitu Mungkin Enggak juga Murni Untuk yang kajian Tadi Cuman Istilahnya Pake Kliwon Pon Wagir Ya karena Kultur disana Mereka lebih Afal itu Kliwon Pon Lebih afal Bener Dari 4 tahun itu Tentu Ada rasa suka Ada rasa dukanya Gitu ya Suka dukanya Seperti apa Ini dukanya dulu ya Dukanya dulu Kalau suka terakhir kan enak Yang penting kan Khusnul Khotim Amin Di endingnya Jadi Kalau dukanya Yang namanya Medan terjal Mas Saya pernah terjatuh Waktu naik motor Udah di hutan Terjatuh Gak ada orang lagi Jadi percuma Maksudnya sendirian Waktu itu Licin habis hujan Terus kemudian terjatuh Di situ Kita teriak Juga gak ada yang denger Akhirnya saya harus Berjuang sendiri Tetap untuk bangun Dan Sendiri waktu itu Memang kejadian Kemudian Sukanya lebih banyak Sukanya lebih banyak Karena apa Di pedesaan Itu Ramah-ramah Kemudian Penyajian kepada kami Bukan hal di kemewahan ya Tapi penyajian secara hati Menerima itu luar biasa Penyambutannya Cara penyambutannya Cara penyambutannya luar biasa Sopan-sopan Luar biasa pokoknya Terus kemudian Penuh kekeluargaan Lebih sering bergaul Dengan Dengan jamak yang ada di desa itu Saya lebih banyak Belajar tentang ilmu syukur Ilmu syukur Yang kadang-kadang Mohon maaf Mungkin kalau di Perkotaan dan apa Semua yang serba tersaji Kurang Dan semua Padahal sudah tersaji Di kampung Di desa Dengan Yang kesederhanan tadi Mereka mampu Mempunyai rasa syukur itu Punya semangat Semangatnya luar biasa Karena ada Anak-anak Atau ibu yang ngaji tadi Jalan kaki ada yang Sampai setengah jam Satu jam Untuk menuju ke lokasi Menuju ke lokasi Kalau hujan dia harus Pakai bayong Dan licin Ada yang harus Nganter di gendong Setengah jam itu Kalau diatur jarak Bisa 3 kilo 5 kilo Nah Kemampuan Kemauan mereka Untuk berjalan kaki tadi Menjadikan inspirasi Kepada kami Kami harus lebih Semangat Seperti itu sih Terus perkembangan Dari yang Tahun pertama Sampai tahun keempat ini Apa perkembangannya? Perkembangannya begini Dulu awalnya kan Satu tempat ya Satu masjid Katakanlah Satu desa Satu tempat Oke Kalau enggak Kalau desa itu Bisa sampai Empat-lima tempat Kan ada dukuh-dukuh Oh gitu Jadi perkembangannya Dulu jumlahnya sedikit Sekarang sudah Jumlah apanya ini? Santri misalkan Di Madin tadi Awalnya Katakanlah Sepuluh Santri Sekarang Di data kami itu Sudah sampai Seratus anak Seratus anak Dari Berapa desa Beberapa dukuh tadi Beberapa dukuh tadi Dalam satu desa Terus desanya sendiri Sudah sampai Berapa desa Jadi di desa Gedangan Kecamatan Ngerayu Itu ada beberapa Masjid yang kita kelola Terus kemudian Yang terbaru ini Di desa Talun Ngebel Ngebel ya Ngebel itu Yang tempat wisata itu Tapi kita masuk Masuk-masuk lagi ke dalam Sampai yang pegunungan Telaga Ngebel itu ya Masuk lagi Jadi telaga Ngebel Indah ya Yang kesonohnya Lebih indah lagi Lebih indah lagi Tempatnya durian Tempatnya sayur maru Dan segala macam Keramahan tadi Misalkan nih Misalkan saya ke lokasi Pulangnya itu Sudah pasti Harus bawa beronjong mas Oh gitu ya Gak muat nanti Itulah luar biasa Kearifan lokalnya luar biasa Bener-bener Sebetulnya Di dalam Beribadah Berjuang itu kan Duka itu kan Gak ada ya Menurut orang awam Mungkin duka Tapi duka itu Bisa menjadi Suka Tersendiri Kenikmatan tersendiri Sebetulnya Kalau ditanya Sebetulnya untuk dawa itu Tidak ada duka Sebetulnya ya Seperti itu Bener ya Seperti ceritakan Kalau memang itu Menjadi duka yang mendalam Gak terulang Gak terulang Cukup jatuh Ya mulai Intinya saya menginspirasi bahwa Ketika kita jatuh Harus bangkit lagi Betul Gak karena seseorang Karena kita sendiri Itu aja Jatat hikmahnya Terakhir Ustaz Mungkin Ada Pesan ya Pesan moral Untuk para netizen Seperti apa Oke Jadi Satu ribat khatislah Yang kita Sampaikan bahwa Rasulullah Pernah bersabda Sampaikanlah Walaupun hanya Satu ayat Maknanya apa Kita gak menunggu Harus pinter dulu Kita gak harus menunggu Mampu Tapi Di saat memberikan Keilmuan apa yang kita punya Berikan Keilmuan tersebut Kepada Orang-orang yang membutuhkan Walaupun ilmu itu Sangat sederhana Berikanlah Karena insya Allah Dengan kita memberikan Keilmuan tersebut Kita akan mendapatkan Jariahnya Amin Itu saja Alhamdulillah Demikian Perbincangan Kami berdua Yang sangat luar biasa Karena ini hari Jumat Jadi Podcastnya singkat Dan Mungkin nanti bisa Dilanjut Insya Allah Seseen berikutnya Begitu ya Oke Apabila kami berdua Ada salah hilafnya Kami Mau noab Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati